Terima kasih ada masih bersama kami dalam suguhan sepincuk berita. Setelah dua tahun digelar secara terbatas karena pandemi COVID-19, peringatan Hari Raya Waisak di Tulungagung pada tahun ini kembali digelar secara meriah. Puluhan umat Buddha di Tulungagung akhirnya bisa kembali merayakan hari penting bagi umat Buddha tersebut di Vihara. Dengan penuh kegembiraan, puluhan umat Buddha di Tulungagung merayakan Hari Raya Waisak 2566 tahun Buddhis di Vihara Buddha, Loka, Tulungagung pada Senin 16 Mei pagi. Peringatan Hari Raya Waisak tahun ini kembali digelar secara meriah setelah dua tahun digelar secara terbatas akibat pandemi COVID-19. Salah seorang pemuka Vihara Buddha Loka, Samanera Piyadaso mengatakan, selama pandemi COVID-19, dua kali perayaan Waisak hanya dilakukan oleh pengurus Vihara saja, sedangkan umat Buddha lainnya merayakan di rumah masing-masing. Dalam tradisi Waisak, biasanya umat Buddha juga melakukan berbagai kegiatan, seperti mengadakan lomba, mengambil air suci, hingga pelepasan hewan sebagai wujud kasih sayang. Setelah perayaan Waisak, umat Buddha juga akan melakukan pelimpahan jasa kepada leluhur yang sudah meninggal atau pati dana. Harapannya, kebajikan dan karma baik yang sudah dilakukan dapat mengantarkan arwah leluhur ke tempat yang bahagia. Komen Waisak tahun ini, ya, jika kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya memang sangat berbeda. Karena tahun sebelumnya itu masih pandemi, dan bagaimanapun, ya, kita harus mematuhi anjuran dari pemerintahan. Dalam tradisi Waisak, ya, sekarang ini diperingati yang ke-2566 tahun Budis, tahun 2022, umat Buddha biasanya melakukan banyak kegiatan untuk menyambut air suci Waisak. Biasanya di masing-masing biara, di masing-masing daerah tentu berbeda sebenarnya. Tetapi, intinya sebenarnya sama juga. Ada yang melaksanakan lomba, nah, lomba ini dilaksanakan dalam rangka untuk menyambut air suci Waisak, bahkan lomba tingkat SD, SMP, bahkan SMA. Berbagai macam perlomba yang dilaksanakan untuk meraihkan air suci Waisak. Yang kedua, yang biasanya dilaksanakan adalah pengambilan air suci. Nah, pengambilan air suci ini diambil di tempat-tempat tertentu, ya, bukan sembarangan. Nah, dalam pengambilan air suci ini dilakukan lapuja, ritual di sana. Yang dimana air suci ini akan digunakan sebagai tita parita, seperti yang sudah kita laksanakan tadi. Nah, yang ketiga, yang biasanya dilaksanakan juga adalah pangsen. Pangsen ini adalah dalam bahasanya agama Buddha, atau kita kenal dengan istilah umumnya adalah pelepasan sakwa, burung, ikan, dan hewan apapun itu. Guna untuk mematarkan cinta kasih dan kasih sayang kita kepada semua makhluk, memberikan mereka kebebasan. Hari Waisak merupakan hari peringatan kelahiran, pencerahan, dan kematian sang Buddha, Siddhartha Gaudama. Somanera Piyadaso menambahkan, untuk merefleksikan perayaan Waisak, umat Buddha harus menjalankan nilai agama, agar tercipta kehidupan yang toleran, saling menolong, menghargai, hingga terciptanya kehidupan yang damai. Agus Bondan, JTV, Tulung Agung